Muhammad Subki Azalzani alias Beki menjalani sidang dakwaan kasus dugaan kekerasan seksual pada santri. Sidang digelar di pengadilan negeri Surabaya, Jawa Timur secara daring dan tertutup. Sidang perdana kasus dugaan kekerasan seksual dengan tersangka Muhammad Subki asal alias Beki tengah digelar di pengadilan negeri Surabaya. Sidang dilakukan secara tertutup untuk menghindari adanya masa. Dalam kasus ini, Beki dijerat pasal berlapis mulai dari pencabulan hingga perkosaan. Hari ini sedang pertama dan sidangnya tertutup untuk umum. Nanti terdakwa tetap di hutan. Nanti yang akan terjaksa sama nasib juga. Ini akibatnya pembacaan kekuatan. Pak, di ruang apa nanti, Pak? Di ruang Cakra. Di ruang Cakra, ya? Iya. Oh, mungkin ada persiapan-persiapan khusus dari... Persiapan juga kita persiapkan makan, dan kita koordinasi dengan Floresta Best untuk pengamanannya. Meski digelar secara tertutup, ratusan aparat kepolisian disiagakan untuk mengantisipasi datangnya masa pendukung Beki. Terdakwa Beki menjalani sidang perdana secara daring dari rutan kelas 1 Surabaya, sehingga secara fisik tidak berada di gedung pengadilan. Hari ini dari tersangka MS AT, kita melakukan antisiasi pengamanan sejumlah 405 personil, baik BKO dari Cemapta, dari PHH Brigade, Raya Kosek, dan berikut reka-rekaan pantup dan tempat muka. Kita bagi dari 3 ring, ring 1, ring 2, dan ring 3. Walaupun ini virtual, tetap kita antisipasi. Tersangkanya virtual, kalau tidak salah, itu dari Kapas Madaek. Nah, ini pembaca dakwaan dari penurut JPU, yang bukannya kalau tidak salah Pak Gajati. Muhammad Subki Azalzani alias Beki, menjadi terdakwa kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati. Dia adalah anak pemimpin pondok pesantren Sidikiyah Jombang, Muhammad Mukhtar Muti. Setelah beberapa korban melaporkan adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh Beki, penanganan kasus ini lantas diambil alih oleh Polda, Jawa Timur. Operasi penangkapan Beki sempat diwarnai kericuhan, karena pendukungnya menghalangi petugas kepolisian. Dan saudara, untuk mengetahui jalannya sidang perdana kasus dugaan kekerasan seksual dengan terdakwa Muhammad Subki Azalzani alias Beki di Pengadilan Negeri Surabaya, kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Fia Irmar. Fia, selamat siang. Dakwaan apa saja yang disangkakan pada Beki? Ya, selamat siang, Valen dan juga saudara. Sekitar 30 menit yang lalu, artinya sekitar pukul setengah 11 siang waktu Indonesia Barat, sidang perdana terkait kasus dugaan kekerasan seksual yang menjerat, terdakwa Muhammad Subki Azalzani alias Beki ini baru saja selesai digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Ada pun beberapa dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang perdana kali ini, diantaranya adalah dakwaan terkait pasal-pasal apa saja yang menjerat terdakwa Beki ini. Di antaranya adalah, ada tiga pasal, yaitu pasal yang pertama, pasal 285 KUHP, junto pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman sekitar 12 tahun penjara, kemudian pasal yang kedua, yaitu pasal 289 KUHP, junto pasal 65 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara, serta pasal yang ketiga, yaitu pasal 294 ayat 2 junto pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Valen dan juga saudara, kalau kita ketahui bahwa memang untuk sidang perdana kali ini dilakukan secara tertutup dan juga diikuti secara online, yang artinya di mana terdakwa Muhammad Subhi Azal ini tidak hadir secara fisik di Pengadilan Negeri Surabaya, namun mengikuti secara online atau secara daring dari Rutan Kelas 1 Surabaya atau Rutan Medaeng Surabaya, dan baru saja dimulai sekitar pukul 9 pagi lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kalau saya bisa menggambarkan bagaimana jalannya persidangan, Valen dan juga saudara, bahwa tadi ketika persidangan belum dimulai, artinya sekitar pukul setengah 10 waktu Indonesia Barat, kami rekan-rekan media diperbolehkan untuk masuk ke Ruang Cakra yang menjadi tempat persidangan perdana dari kasus dugaan kerasan seksual ini. Dan kalau dilihat dari layar zoom, di mana di layar zoom tersebut terdapat terdakwa Becky yang berada di dalam suatu ruangan, kemudian juga ada beberapa majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum yang juga hadir secara offline atau secara langsung di Pengadilan Negeri Surabaya. Selain majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum yang hadir secara langsung, tadi juga kami melihat ada penasihat hukum dari tersangka atau terdakwa Becky yang juga hadir di persidangan perdana kali ini. Dan tadipun dalam persidangan, kami juga sempat mewawancarai salah satu jaksa penuntut umum yang juga sekaligus Kepala Kejati Jawa Timur terkait apa saja yang dibacakan selain pasal-pasal berlapis tadi, di mana tadi ketika persidangan berlangsung, dari tim atau pihak penasihat hukum terdakwa Becky meminta agar persidangan selanjutnya bisa dilakukan secara offline atau secara langsung. Hal ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi. Dan berikut wawancara kami selengkapnya dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiyati. Tadi agendanya adalah pembacaan dakwaan, dan di situ tidak ada aktivitas yang bisa tanya atau apapun, hanya membaca dakwaan. Kemudian agenda kedua, Majelis Hakim sudah memutuskan, tidak akan dilanjutkan pada hari Senin berdepan, dengan agenda eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Isi dakwaan? Isi dakwaan, sebagaimana telah kami sampaikan pada hari ini sebelumnya, bahwa kami mendapatkan pasar berlapis dengan dakwaan alternatif. Di sini yang... Ya, Valin dan juga Saudara, selain permintaan untuk bisa digelar persidangan secara offline atau secara langsung di pengadilan negeri Surabaya dari tim penasihat hukum terdakwa Becky juga tadi menyampaikan dalam persidangan ada beberapa hal yang menurut pihak kuasa hukum atau penasihat hukum ini ada kejanggalan. Yang pertama itu adalah dari segi kronologi yang dibacakan pada saat persidangan tadi, di mana dalam persidangan tadi kronologi peristiwa yang dibacakan yaitu di mana pada tahun 2017 peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi. Kemudian baru di tahun 2019 ada laporan yang masuk ke pihak kepolisian. Nah, ini yang kemudian dipertanyakan oleh tim kuasa hukum dari Terdakwa Becky kenapa rentan waktu antara peristiwa dan juga pelaporan dari para korban ini jaraknya begitu lama. Kemudian kejanggalan kedua yang tadi juga disampaikan oleh tim penasihat hukum dari Terdakwa Becky yaitu yang dipertanyakan adalah mengapa visum baru dilakukan beberapa tahun pasca peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi. Valen Ya, Fia, meskipun persidangan ini dilakukan secara online dan tertutup begitu, apakah juga banyak pendukung Terdakwa yang datang? Seperti apa pengamanan sidang Terdakwa Becky hari ini? Valen dan juga saudara, berdasarkan pantauan yang kami lakukan sejak tadi pagi, sekitar pukul 7 pagi hingga siang hari ini, tidak terlihat satupun pendukung atau masa dari Becky yang datang ke pengadilan negeri Surabaya. Dan dari aparat kepolisian pun, meskipun tidak ada pendukung atau masa yang datang, namun pengawalan dan juga pengamanan masih terus dilakukan secara ketat, dimana artinya dari tadi pagi hingga siang hari ini ada ratusan, ada sekitar 205 aparat kepolisian yang disiagakan, mulai dari pintu masuk hingga di dalam ruang persidangan di pengadilan negeri Surabaya. Valen. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda. Jurnalis Kompas TV, Fia Irmar, langsung dari pengadilan negeri Surabaya, Jawa Tibur.